Pada hari Minggu pagi dimanfaatkan Wali Kota Jakarta Utara Samsudinologau dan Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Mualana Hakim serta jajaran terkait untuk meninjau sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Silincing dan Koja. Lokasi yang menjadi target kunjungan jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yaitu Pintu Air BKT, Prosyandu RW04 Kelurahan Celincing, Majlis Taklim Aruhaniyah, RW08 Kelurahan Rorotan, RPTRA Amanah JIC, Kelurahan Tugutara, dan Gorkoja. Bersama SKPD terkait, kita sudah berkeliling memantau lokasi tersebut. Berbagai agenda penting akan dilaksanakan di Jakarta Utara seperti pelaksanaan Lomba Majlis Taklim Tiga Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Rorotan Kecamatan Celincing. Alhamdulillah masyarakatnya luar biasa untuk ikut mendukung kegiatan hari ini, ungkap Samsunin Ologau, Minggu 21 April 2019. Ia berharap Jakarta Utara terus mengukir prestasi di berbagai bidang, alhamdulillah mendapatkan respon positif dari masyarakat dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini harus terus dipertahankan agar Jakarta Utara ke depannya semakin baik. Baik, terima kasih. Hari ini ada beberapa lokasi yang saya lihat ini. Yang pertama, saya ke inilahin. Ada busa sekarang di sana. Tapi ternyata busa ini kalau kolom air tinggi itu ada busa, tapi kalau kolom air kurang, itu busanya di sana. Karena di sana ada apa namanya, lomba terlalu tradisional. Jadi sudah di sana, saya lihat. Yang kedua, saya lihat persiapan lomba majelis saling besok tanggal 22. Masa jalan, karena lomba itu ke Provinsi Labila Masara Kajol, di Asam. Yang ketiga, saya ke persiapan peninjauan PKK. Nah, pesan dulu, pesan dulu. Jadi, peluruhan jelitur. Semuanya masih, masih tidak ada di peluruhan jelitur semua. Nah, itu juga persiapan yang saya lihat tadi. Karena dia, pesertaannya, alhamdul, umur, sekitar seperti ini. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih.